Jangan lupa lagi teman-teman, di video ini saya akan coba untuk merakit sebuah antena Ini, sudah saya perlihatkan dulu Minggir Pak, bentar Pak Ya, ini penampakan antenanya Bagi penghobi antena, radio komunikasi pasti sudah pahamnya ini antena apa Kalau dari passingnya ini, pasti menjawabnya adalah Ring O Ranger ya Tapi ini, bahan asalnya adalah Ring O biasa Terlihat dari dudukan radialnya itu ya, yang tiga itu Ini Ring O biasa, Galaxy itu, produk lokal Tapi coba, akan saya susun seperti penyusunan Ring O Ranger Jadi, di sini saya bikin penambahan jumper Nah, ini jumpernya dari FG-8 Yang di bawah saya tambahkan untuk dudukan radialnya Ini saya belikan juga konektornya Nah, itu konektor I Konektor I yang drat ya, model drat Bukan yang sambungan biasa Terus, perubahan lagi di sisi passing bawahnya Koilnya bawah, itu kabelnya saya ganti dengan kabel yang tunggal ya Yang engkel Kalau bawaannya kan kabel serabut Itu, perubahannya Dan berikutnya passing yang Passing yang atas Passing atas Ini saya modifikasi Berbentuk model P gini ya Lurus Seperti Ranger Ini ukurannya saya ukur setengah lambda Sudah gini saja Tidak ada perubahan lagi Coba, saya coba untuk melakukan Proses matching Kira-kira berhasil atau tidak Nah, ini setelah saya susun ya antennya Jadi, mulai radial Sampai Coilnya Dan passing B-nya Ini proses matching pertama Jadi pada Tipa lambda yang pertama Tingat pertama Jadi, saya matching dulu Jadi, ini saya kerjakan untuk Passing B-nya saya lepas Jadi, pengharapan pada Tipa lambda yang pertama Jadi, saya ukur 5 per 8 lambda Saya mencari matching dulu ya Untuk Pada frekuensi yang saya inginkan Sampai menemukan Tidak matching Baru nanti Passing B-nya saya pasang Untuk melakukan Tidak di Pecutnya Di jipa ujung Sehingga nanti akan Akumulasi pada matching total Oke Oke, sekarang ini tahap Pengukuran SWR Saya menggunakan Maldol S260S Coba yang biasa ya Ini lokal Ini sudah saya modifikasi Untuk inner-nya Untuk perangkatnya Saya menggunakan Kenwood 3R750 Tidak kosong LSD-nya buta Support charge-nya B20A Coba kita fokus Ke SWR-nya Tidak di tekan Terus sudah kalibrasi SWR-nya menunjukkan 1,2 1,2 Oke Saya ubah dulu nanti Di Batang aluminium-nya Oke Setelah mendapatkan Matching yang Bagus Di prevensi Yang kita Inikan Ini tadi Saya melakukan Perubahan pada Coil bawah Di Pilemen yang Yang menah Yang pertama Kita menemukan Matching Yang saya Tadi Dan berikutnya Ini saya Pasang Untuk Passing-nya Passing-nya Pasang Lalu Saya melakukan Matching Untuk Nah itu Untuk Pipa landai Yang atas Nanti akan Saya sesuaikan Ukuran yang Sesuai dengan Setting bawah Biar Tidak berubah Jadi Jika saya Besar-besar Bikit Supaya Matching itu Sesuai dengan Matching awal Sebelum Ditanggak Untuk Pipa yang atas Nanti Coba Saya geser-geser Hacanya bagaimana Kita pantau Di SBR Ya Ini setelah Melakukan Beberapa Perubahan Untuk Pipa landai Yang atas Ini tetap Pada 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 Yang sama Coba Di jam Ya Ini hasil SBR-nya Lepas Oke Pecer Tadi Oke Sender Ya Sender Lepas Ini hasilnya Seperti ini Sekarang Coba Saya akan Mengamankan Konstruksi Dari Antena tersebut Dari Kodaan Cuaca Penghujan Penghujan Sambungan Harus Dihak Mengamankan Karena Tahap Dihusin Jadi Ini Langkah Pertamanya Tadi Saya kasih Isolasi Hitam Itu Terus Ini Saya punya Spray Rubber Ini Biar 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 Semprotkan Ya Gitu Caranya Tapi Ini Berulang Nunggu Kering Ya Gak Langsung Tebel Gak Bisa Bagian Bawah Coba Bagian Bawah Nah Itu Puter 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 Lagi Obang Itu Oke Nah Gitu Caranya Ini Berulang Ulang Ini Nunggu Nunggu Kering Nanti Disupport Lagi Sampai Sampai Semua Sambungan Nah Ini Setelah Proses Matching Jika Finishing Untuk Memberikan Perlindungan Pada Sambungan Sambungan Ini Jadinya Wujud Fisiknya Lengkap Sepertinya Oke Sebentar lagi Tinggal Menaikkan Ketian Ketian Sambungan Sambungan Sambungan